Yang lalu-lalu misalkan yang lalu-lalu itu ada kecerdasan secara intelektual itu di lembaga pendidikan Kecerdasan spiritual juga harus digali dan diolah Sekarang di jamannya ini kita harus ada kecerdasan majemuk, kecerdasan kuantum Nah ketiga hal ini yang memang harus dididikin, apa metodinya? Setiap pengajar, setiap pendidik harus mampu Bahkan misalnya, ini sudah sebetulnya Pemda atau pemerintah sudah menengahkan itu Bagaimana di pusat pelatihan seni budaya Tentang Barat terutama Ada program-program bagaimana membuat proses dan membuat program seni Itu untuk kalangan guru, guru SD dan SMP SD, SMP, terus ada tincang, di bawahnya ada guru TK dan AU Semata-mata bukan buat jalur secara akademik Tetapi bagaimana mengolah kecerdasan majemuk itu Sehingga guru mempelajari dulu, mengolah itu dulu dalam proses karya atau kreatifnya Ketika dia sudah menemukan pola, polanya di dalam diri Dia menerapkan dengan metodenya dia kepada anak bidiknya Nah begitu pun kita, tanggung jawab mutasi bergaya, organisator di cara lain Saya pikir ini adalah satu moment misalnya Dan misalnya ini kalau saya lihat ya di Youtube Kata Anke, ini sudah ada Tema ini bisa kita masukin di Youtube Dan ini pasti dilihat sama orang Sama orang banyak Sehingga menjadi perbincangan di raya itu Sehingga punya kecerdasan-kecerdasan yang menarik nanti akan dikulangkan Bagaimana kita melumuskan metode diri pendidikan Dengan basis apa, kelembagaan kah, atau komunitas kah Mana yang lebih efektif Menikapi fenomena misalnya yang sekarang ya Tapi dia tidak cerdas secara emosional Tiga, makna yang keempat itu Yang saya bilang kecerdasan majemuk, empat Karena ketiga-tiganya harus diolah Kecerdasan kiritual, kecerdasan emosi, kecerdasan kiritual Dan saya sama Bang Wahyu dulu Dan Bang Wahyu ini melakukan itu Saya melakukan setiap kegiatan Itu di puncak, itu pelatihan kecerdasan majemuk EMA ini, latihannya Itu pesertanya 150 orang siswa Itu yang saya lakukan dengan Bang Wahyu Bagaimana melatih kecerdasan infleksual Dengan metode-metode pendekatan-pendekatan Yang hebat melatih kecerdasan 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 Melatih kecerdasan kecerdasan Tanggung jawabnya ada pada organisasi Ada pada komunitas-komunitas Tanggung jawab itu Untuk merangsang bagaimana Teman-teman yang di organisasi, di komunitas itu Untuk melati, mengelola, mengolah Sehingga tadi saya bilang Se-individu, bersendara personal Dia sudah menemukan itu Sehingga nanti di kemudian hari Jadi kita, secara psikologis Sehingga tidak ada langit Berusaha cipta dan segala 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 Artinya itu Apa pendekatan yang bisa Tadi yang disebutkan misalnya pendekatan yang mempostas Misalnya pendekatan, apa pendekatan komunikasi Pendekatan doa gitu Bisa itu Bahwa ini menjadi tanggung jawab kita Tanggung jawab kita bersama Dan ini yang harus kita gauhin Dan kata-kata Rangke sudah mau kira itu Dengan tema ini malam ini Saya pikir ini yang menarik Karena memang Tepuk tangan doa dong buat kata Rangke Apresiasi Kata Rangke sudah langsung youtube Dan itu adalah strategi adalah Cara bagaimana Kita men-sosialisasikan gagasan-gagasan itu Kita bukan perumat Kita bukan penutup palu Pada program-program yang diganggar sama pemerintah Tapi kita bisa memberikan wacana gitu Dengan nobrolan-nobrolan yang santai ini Kita bisa melemparin itu Bahwa ini adalah tanggung jawab kita Jadi itu ya Mudah-mudahan Di akhirnya tidak akan ada orang-orang Seperti itu Ini murid saya Saya ngintip pesan sama dia Bagaimana mengelola Dengan pembentangan karakteristik tadi Bang, memang berarti Trigger buat teman-teman yang Masih hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!